Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat teknisi HP Banua Lama sekali kita tidak berjumpa Berbincang-bincang seperti ini ya Dalam tutorial perbaikan handphone Sederhana ala teknisi HP Banua Cara mudah, simple dan insya Allah Bermanfaat untuk Anda dan kita semua Oke disini saya perlihatkan ya Untuk handphone Ini bisa dinyalakan apabila di charge Keluhannya seperti itu Tiba-tiba handphonenya tidak bisa lagi dimatikan Tidak bisa dinyalakan saat layarnya mati Jadi yang punya handphone Keluhannya seperti itu ya Sahabat teknisi HP Banua Disini saya akan memberikan tutorial cara singkat Dan insya Allah bermanfaat Jika teman-teman berani bongkar handphonenya sendiri Jadi tidak perlu bawa ke kontor service handphone Jika menemukan kasus handphone seperti ini ya Nah ini berlaku di semua tipe handphone bukan hanya Xiaomi ya Atau tipe Redmi 5 ini bukan ini saja ya Yang penting handphonenya kasusnya sama Jadi kawan-kawan bisa praktekkan sendiri Pertama-tama tentu kita akan lepaskan back cover belakangnya dulu ya Nah slot SIM nya jangan lupa dilepas Untuk Redmi 5 itu berbahan kaleng ya Beda dengan tipe-tipe yang baru-baru ini ya Itu bahannya seperti plastik teman-teman Untuk bongkarnya pun tetap sama Kita congkel pelan-pelan Karena handphonenya sudah cukup tua ya Untuk Redmi 5 di 2023 ini masih ada Dan saya lihat masih berfungsi dengan normal Hanya ada sedikit tompel saja di LCD nya tadi ya Kita lihat sama-sama Kita coba ya teman-teman menggunakan pinset ya Kita coba Untuk kalengnya kita cek Oke ya normal Untuk palm up nya Untuk power nya normal ya Sweet nya ini berfungsi dengan normal Terus kita coba untuk pengeras suaranya ya Kita coba buka dulu teman-teman Untuk pola pin nya Nah kita coba agak sedikit keras ya Nah untuk menurunkan suara Kalengnya pas Oh ini pas juga ya teman-teman Nanti kita paskan saja Nah jadi permasalahan itu bukan di kalengnya ya Bukan di kaleng Baik di tombol di tombol power nya Atau di palm up nya Nah ini disebabkan karena karet nya ya Karet yang ada di tombolnya ya Di tombolnya Itu sudah rapuh ya Sudah hancur di makan usia Jadi disini saya akan berikan tip Caranya yang mudah yaitu Kita gunakan isolasi bolak-balik ya Atau yang gak bolak-balik juga Tak masalah teman-teman Cari isolasi yang ketebalannya kurang lebih Berapa ya Ah pokoknya teman-teman cari lah ya Yang seperti Yang saya contohkan disini Kita potong kira-kira Setengah senti Setengah senti Kita potong tiga seperti ini ya Nah terus kita tempelkan saja Di kaleng-kalengnya Nah kita coba Oke Berfungsi ya Nah ini Sebagai pengganti karetnya Sahabat teknisi HP Banwah Begitu ya Untuk caranya Yang mudah Nah Satu persatu kita pasangkan Nah oke ya Sip Nah ini sudah mantap Kita coba pasang dulu ya Mengukur ketebalan dari isolasinya Apakah Ketekan terus Atau pas-pas aja Kita coba dulu Sebelum kita Pastikan Untuk Karena untuk kerapatan Nah ini bermasalah ya Teman-teman langsung Handphone nya mati Tanpa Kita tekan Tiba-tiba Passport Nah Nah jadi gimana ya Kalau bermasalahannya seperti ini Kita Bongkar ulang Karena ini Tombolnya itu Terpencet Berbarengan Disebabkan karena Ketebalan ya Ketebalan dari Isolasinya Isolasi balik-baliknya Yang ada kapasnya ya Seperti Apa ya Teman-teman Bukan kapas ya Yang penting Agak tebal Nah ini Passport ini Kita Matikan saja Handphone nya Dengan cara Menekan Lama Kita Diamkan Kurang lebih Setengah Menit ya Tidak sampai ya Teman-teman Yang penting Sampai Handphone nya Mati saja Lalu Nanti Handphone nya Bisa kembali Normal Oke Nah ini Untuk Isolasi Bulak-baliknya Kita Lepas Aja ya Supaya Nanti Bisa Nempel Gak Kegeser Nah Nah disini Tipnya ya Kita Buang saja Karet Yang lama Kita Congkel Karena kan Masih ada Sisanya ya Karena Masih ada Sisanya Kita Keruk-keruk Saja Kita Buang Baik pakai Carter Atau Pakai Apa saja Yang penting Bisa Melepaskan Ya Melepaskan Karetnya Yang masih Nempel Sisa Karetnya Yang Masih Nempel Itu Kita Buang Saja Oke Kita Akan Coba Pasang Kembali Sahabat Teknis HP Banua Biasanya Kalau Sudah Betul-betul Pas Itu Gak Bakalan Kepencet Sendiri Lagi Oke Kita Coba Teman-teman Nah Oke Untuk Poloma Juga Oke Oke Ya Semua Sudah Normal Kembali Nah Ini Cara Singkat Mudah Alat Teknis HP Banua Dalam Tutorial Perbaikan Handphone Nah Bagi Teman-teman Yang Baru Saja Gabung Di Channel Saya Ini Sudi Kiranya Anda Tekan Tombol Subscribe Di Like Apabila Teman-teman Suka Di Share Juga Ya Keteman Kalian Agar Bisa Menambah Semangat Saya Dalam Memberikan Tutorial-totorial Singkat Alat Teknisi HP Banua Yang Saya Harap Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Saya Sendiri Dan Teman-teman Semua Nah Akhir Dari Tutorialnya Saya Saya Terima Terima Kasih Kepada Subscriber Teknis HP Banua Yang Sudah Dukung Dan Bagi Yang Belum Silahkan Tekan Tombol Subscribe Saya Ucapkan Terima Kasih Juga Insyaallah Kita Berjumpa Kembali Dalam Tutorial Perbaikan Handphone Selanjutnya Salah Hilap Saya Mohon Maaf Saya Inpukan Saya Tinggalnya Di Kalimantan Selatan Kabupaten Kota Baru Desa Pantai Kejamatan Klumpang Selatan Karena banyak yang tanya ya Di kolom komentar Oke ini Redmi 5 Oke sekian dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh